Saudara bagaimana kebijakan pemerintah saat ini, terutama dimulainya industri baterai mobil listrik yang memerlukan hasil tambang nikel di Indonesia. Lalu bagaimana pula pengelolaan hasil tambang dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita akan bahas bersama dengan Pak Kwi Kiyangi, ekonom senior dan mantan Menko bidang ekonomi Republik Indonesia. Dan kami juga sebelumnya sudah menghubungi dari pihak pemerintah, Kementerian Investasi SDM dan Komisi 7 DPR. Tapi mayoritas mereka berhalangan untuk diskusi pada malam hari ini. Selamat malam Pak Kwi. Selamat malam. Sehat Pak? Saya tidak bisa mendengar dengan jelas karena volume dari Anda. Baik. Volume suara dari studio kurang keras. Suara saya sudah lebih terdengar Pak Kwi? Ya bisa, bisa mendengar. Baik, oke. Kita mulai ya Pak. Terlampau kecil, volume-nya terlampau kecil. Baik. Tulisan Pak Kwi di Harian Kompas kemarin mengulas catatan sejarah pengelolaan SDA sejak tahun 1976. Apa catatan pentingnya Pak Kwi soal hilirisasi dan juga yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah? Yang ditanyakan apa? Catatan penting Pak Kwi yang ada di Harian Kompas kemarin, Pak Kwi. Betul. Saya kemarin melalui Kompas ya. Terus? Baik. Catatan pentingnya terkait dengan hilirisasi yang saat ini tengah diupayakan pemerintah dengan men-stop ekspor dari bahan mentah. Ya, saya pada intinya yang saya tulis adalah bahwa saya menyatakan kegembiraan saya mulai adanya ketandaran dan titik balik dengan pernyataan dari pemerintah yang disuarakan oleh Pak Luhut. Di mana dikatakan bahwa nikel yang memang pada saat ini harganya sangat mahal karena itu adalah bahan baku untuk baterai. Sedangkan era mendatang kalau sangat dekat, baterai akan sangat ditutupkan untuk mobil dan berbagai masam. Baik. Lalu saya menguraikan mengapa begitu terlambat. Memang berkembira tapi alangkah sayangnya oleh karena setahun 1967. Sumber daya alam kita, sumber daya mineral kita sudah dihabisi oleh korporat-korporat besar melalui sebuah konferensi di Genewa bulan November tahun 1967. Lalu untuk selanjutnya supaya betul-betul dikelola oleh BUMN, oleh negara. Oleh karena sumber daya alam, negara, dan yang lain-lain itu, itu adalah kekayaan yang diberikan kepada bangsa Indonesia oleh Tuhan. Tidak dibuat oleh manusia. Artinya apa? Artinya diberikan kepada rakyat Indonesia seluruhnya setara asil. Tetapi pemerintah-pemerintah yang dahulu itu membagi-baginya kepada korporat-korporat asing. Lalu membagi juga kepada perusahaan-perusahaan sosial Indonesia perorangan yang terdiri hanya beberapa gelintai orang yang menjadi kaya raya. Dan sampai sekarang juga masih terjadi dengan satu barang. Baik. Pak Quick, kalau tadi sempat juga diinformasikan cadangan nikel terbukti kita hanya tersisa sembilan tahun estimasinya. Tapi baru tahun ini pemerintah kemudian ingin menyetop ekspor untuk bahan mentah khususnya nikel. Menurut Pak Quick, ini langkah yang sudah tepat dilakukan sekarang atau harusnya ini sudah dilakukan sejak dulu? Jadi begini, sumber daya alam, terutama mineral, itu kan harus dikeluarkan dari perut bumi Indonesia, di lifting, disedot. Itu bentuknya adalah tanah. Tetapi di dalam tanah itu mengandung emas, mengandung apa-apa lain yang kita ditarakan sekarang itu. Nah itu harus di refine, harus dirafinasi, digarap di sini sampai menjadi nikel. Dan nikel itu merupakan bahan baku yang siap pakai oleh pabrik-pabrik di seluruh dunia. Nah kalau itu yang dilakukan, itu bagus sekali oleh karena harga nikel yang kita peroleh adalah harga nikel dunia. Oke. Tetapi yang dahulu-dahulu itu dikeduk, lalu dilikapalkan. Jadi tanahnya pun dikapalkan walaupun biaya transportasinya lebih mahal, tetapi jatuhnya mereka menggarap kami sama sekali tidak bisa mengetahui, bangsa Indonesia tidak bisa mengetahui sama sekali berapa banyak yang dihasilkan. Oke. Pak Kwi, yang jadi pertanyaan besar masyarakat yang saat ini tentu menonton, kenapa pemerintah tidak mengoptimalisasi industri hilir ini sejak dulu? Apa hambatannya Pak Kwi? Itu jelas sekali dari artikel saya, tetapi kalau mau lebih jelas lagi, membaca bukunya Bradley Stenson yang sebutnya adalah Economist with God. Begitu Bung Karno jatuh, maka selenggarakanlah konferensi yang diterakasai oleh Time Life Corporation. Di Genewa bulan November 1967, delegasi Indonesia terdiri dari para menteri. Dan para menteri itu ketika itu adalah satu kelompok yang sangat kompak di bawah pimpinan Bapak Wijo yang di Disastro. Sedangkan di Genewa yang hadir tahun terpatnya, itu tidak ada pemerintah. Yang hadir adalah korporat-korporat besar yang dipimpin oleh David Rockefeller. Dan disitulah delegasi Indonesia sikapnya seperti nurut 100% apa yang mereka gendaki. Baik. Itu sangat jelas sekali dikatakan bahwa dalam tiga hari Indonesia sudah dihabisi oleh mereka. Jadi semua yang saya tulis itu tidak ada satupun yang dari saya, saya mengutip petara harapnya dari buku yang ditulis oleh seorang ekonom Amerika, dan diberi kedudukan oleh pemerintah Amerika sebagai direktur arsif nasional, sehingga dia menulisnya betul-betul secara otentik. Bye.